Intro Babak grup Piala Dunia telah selesai. Kini sudah ada 16 tim yang siap bertarung untuk menjadi yang terbaik. Sayangnya dari 16 tim itu tak ada nama Indonesia, mengingat mereka sudah tersinggir lebih dulu. Meski begitu tanpa Indonesia, Piala Dunia U17 tetaplah menarik. Karena hampir setiap hari selalu menghadirkan momen-momen menarik entah di dalam maupun luar lapangan. Lantas momen seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Gak jadi latihan gara-gara lupa bawa bola Setelah dipastikan lolos ke babak 16 besar, Iran langsung terbang ke Surabaya untuk menjalani persiapan. Pada babak 16 besar nanti, mereka bakal menghadapi tim Mas Maroko, perwakilan dari grup A. Squad asuhan Hossein Abdi tersebut langsung berniat menggelar latihan di lapangan Tor Surabaya. Sayangnya, latihan itu tertunda gara-gara mereka lupa membawa perlengkapannya, termasuk bola. Sebuah momen yang membuat para wartawan bingung, karena sebelumnya mereka sudah menunggu tim Mas Iran untuk menjalani latihan. Pemain Argentina Ditinggal Penerjumahnya Pada piala dunia kali ini, banyak yang menggunakan jasa translator, terutama saat mereka melakukan wawancara dengan media. Namun ada sebuah cerita menarik yang dialami oleh salah satu pemain Argentina, di mana pemain tersebut tampak kebingungan karena translator yang biasa mendampinginya malah pergi begitu saja. Untungnya beberapa saat kemudian, sang translator kembali untuk membantu pemain tersebut menjalani sebuah interview. Tima Sepanyol melipirkan tempat ke centimetri, dan orang lain kelihatan tahu tidak apa-apa yang terhubungi. Tima Sepanyol melipirkan wilayah Latifi. Latihan, bertanding lalu kembali ke hotel. Latihan lagi, bertanding dan kembali ke hotel. Itulah rutinitas yang biasa dilakukan oleh para negara peserta di pilihan dunia kali ini. Sehingga wajar saja jika mereka bakalan bosan. Untuk mengatasi rasa bosan tersebut, mereka pasti akan melakukan beberapa cara. Contoh yang dilakukan oleh para pemain timah Spanyol, di mana mereka terlihat hiling ke mal di sekitaran kota Solo. Sebuah momen yang membuat para pemain menjadi pusat perhatian bagi warga Solo, yang kebetulan juga berada di sana. Pemain Inggris Ketagihan Mie Ayam Selama berada di Indonesia, para pemain pasti penasaran akan hal-hal baru yang mereka dapatkan. Salah satunya yang dirasakan oleh Finley McAllister, pemain dari timas Inggris. Pemain berusia 17 tahun itu ternyata sudah mencoba mie ayam, salah satu kuliner andalan Indonesia. Menurut McAllister, mie ayam adalah makanan unik yang pernah dicobanya. Ya, saya sudah coba makanan Indonesia. Anda tahu, mie dengan ayam. Dan makanan seperti makanan Korea di Indonesia, regging sapi, saya tidak tahu pasti. Namun, banyak bumbu seperti di Korea Selatan. Rasanya sedikit unik, tetapi saya menikmatinya. Ketamaik Allister pada media. Apresiasi Besar Untuk Nikolas Kutran Pada gelaran Piala Dunia kali ini, Caledonia harus tersingkir lebih cepat karena mereka gagal mendapatkan poin dari tiga pertandingan. Wakil Oceania itu juga menjadi tim terburuk karena kebobolan 24 gol. Namun jumlah itu bisa lebih banyak jika Kutran bukan keepernya. Ya, keeper berusia 15 tahun itu tampil heroik dengan melakukan save sebanyak 35 kali. Sehingga tak heran, seusai pertandingan, Kutran mendapatkan apresiasi dari fans Indonesia. Orang India Dukung Argentina di Piala Dunia Hal unik dilakukan oleh orang India berikut ini di mana dirinya rela datang jauh-jauh ke Indonesia untuk penonton Piala Dunia. Uniknya, orang tersebut bukanlah fans timnas India melainkan timnas Argentina. Ia juga kecewa saat ingat Messi gagal datang ke Indonesia beberapa bulan lalu. Namun lebih dari itu, sosok tersebut juga mengagumi Jakarta International Stadium yang menurutnya stadion yang sangat megah. Gak mau pindah dari Bandung. Selama Piala Dunia, timnas Senegal bermain di stadion Jalak Harupat, kota Bandung. Ternyata, Bandung telah membuat mereka nyaman dan mengaku sulit untuk meninggalkannya. Selain cuacanya yang oke, Senegal juga memuji keramahan orang sana. Sayangnya, mereka harus berpindah ke Jakarta karena pada babak 16 besar nanti, Senegal bakal menghadapi Perancis di Jakarta International Stadium. Hal itu diakui sendiri oleh asisten pelatih Senegal, yakni Faye Asane. Jadi itulah beberapa momen unik yang terjadi menjelang babak 16 besar Piala Dunia Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.